Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang memberutalkan berjudul Bangkok Revenge. Oke tidak usah banyak basa-basi di awal bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Intro Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang tidur dikagetkan dengan kehadiran beberapa orang misterius. Tanpa ragu orang-orang misterius tersebut langsung menghabisi si pasangan suami istri. Setelah itu mereka juga menemukan putranya yang masih polos. Karena tidak ingin ada saksi mata, terpaksa bocil tersebut akhirnya dihabisi juga dengan cara didor tepat di kepalanya. Intro Kesokan harinya semua warga termasuk polisi ikut hadir di pemakaman korban. Namun diketahui bocil yang semalam didor di kepalanya ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Semua dokter di sana menganggap kalau kejadian ini merupakan sebuah keajaiban. Diketahui kalau si bocil bernama Manit. Singkat waktu satu menit kemudian yang mana saat itu datang seorang pria yang mengaku sebagai keluarga Manit. Orang itu memaksa dokter dan suster di sana untuk membuka tabung oksigen serta alat medis lainnya di tubuh Manit dengan alasan yang tidak jelas. Mendengar hal itu, si dokter tentu menolak sebab jika hal ini dilakukan maka Manit bisa langsung meningsoi. Namun karena orang itu terus memaksa sambil menunjukkan pistol di pinggangnya, pada akhirnya si dokter terpaksa menuruti keinginannya. Seorang suster bernama Cantika mencoba mencegah perbuatan tersebut karena hal ini sama saja dengan pembunuhan. Hingga tak lama semua orang dibuat kaget karena ternyata Manit masih bisa bertahan hidup walaupun semua alat medis dilepaskan dari tubuhnya. Orang itu pun segera keluar lalu menghubungi bosnya untuk memberi tahu kalau rencana mereka telah gagal. Kemudian orang itu memberikan kartu nama kepada seorang perawat muda untuk memberi tahu perkembangan selanjutnya. Apabila si perawat muda mendapatkan informasi yang berharga, maka ia akan diberi uang yang cukup banyak. Di sisi lain terlihat seorang inspektur polisi bernama Samsul sedang diwawancarai mengenai kasus yang menimpa keluarga Manit. Samsul mengatakan kepada para wartawan kalau ia sedang berusaha keras menguak kasus tersebut. Malam harinya, Cantika yang merasa Manit sedang diincar, ia pun diam-diam membawa Manit kabur dari rumah sakit. Benar saja, tak lama kemudian ada seorang pembunuh bayaran yang menyusup ke kamar Manit lalu tanpa ragu menusukan pisaunya. Beruntung, Cantika sudah lebih dulu membawa Manit pergi dari rumah sakit tersebut. Singkat waktu, Cantika membawa Manit ke sebuah desa terpencil. Kemudian ia menitipkan Manit kepada teman Cantika yang bernama Adjan. Diketahui Adjan adalah seorang tabib kampung sekaligus ahli ilmu bela diri. Adjan adalah seorang tabib kampung sekaligus ahli ilmu bela diri. Semenjak saat itu, Adjan terus merawat Manit sampai fisiknya benar-benar pulih kembali. Namun karena otak Manit sempat mengalami kerusakan, ia pun menjadi manusia yang tidak mempunyai rasa sakit, rasa kebahagiaan, dan rasa sedih. Adjan yang tidak mau Manit tumbuh menjadi orang jahat yang brutal tanpa perasaan, ia pun akhirnya mencoba mendidik Manit agar Manit jadi orang yang soleh namun ahli bela diri. Singkat waktu, kini semua ilmu bela diri Adjan sudah diberikan kepada Manit. Dan lagi-lagi Adjan mengingatkan agar Manit menjadi orang bayi. Suatu pagi, Adjan mengajak Manit ke sebuah warkop. Di sini Adjan mengatakan kalau ia ingin melihat Manit dihajar, lalu kemudian menghindar dan setelah itu barulah menyerang. Manit bertanya siapakah yang akan ia lawan. Bersamaan dengan itu, Adjan mengatakan kepada para preman kampung yang suka berbuat onar kalau Manit ingin menantang mereka. Setelah para preman itu dibuat tidak berdaya, sekarang Adjan yakin kalau Manit sudah benar-benar menguasai bela diri yang selama ini ia ajarkan. Ketika sudah di rumah, terlihat Manit dan Adjan sedang makan lotek bersama. Namun tak lama ada seseorang yang memberi kabar kalau cantika, yaitu perawat yang dulu menyelamatkan Manit sekarang sedang sakit parah. Cantika juga berpesan kalau ia ingin bertemu dengan Manit. Mendengar hal itu, Manit pun dengan segera menemui cantika di rumah sakit kota. Di sini cantika mengatakan kalau sakitnya sudah sangat parah dan ia meminta Manit ke sini yaitu untuk menceritakan sesuatu kepada Manit. Kemudian cantika menjelaskan kalau ayah kandung Manit adalah seorang letnan polisi yang jujur dan cerdas. Namun kala itu, ayah Manit ditugaskan pemerintah untuk menguak kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat polisi. Ayah Manit hampir berhasil menemukan semua bukti dari kejahatan para polisi korup. Namun di hari berikutnya, ayah Manit tiba-tiba dihabisi oleh beberapa orang dan ia yakin pelakunya juga merupakan para polisi. Sampai saat ini, kasus pembantaian keluarga Manit tidak pernah menemui titik terang. Kemudian cantika memberikan berkas data-data mengenai kasus keluarga Manit yang selama ini ia kumpulkan. Usut punya usut ternyata cantika adalah seorang detektif. Cantika meminta Manit untuk mencari tahu siapa sebenarnya otak dari kejahatan tersebut. Di balik itu, terlihat ada seorang perawat yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka langsung melaporkan keberadaan Manit kepada polisi korup. Kesokan harinya, Manit menghadiri acara pemakaman cantika yang ternyata sekarang sudah meningsoi. Sepulangnya dari sana, terlihat ada dua orang pria yang terus mengikuti Manit. Manit sendiri ternyata sudah sadar kalau ia sedang diikuti oleh mereka. Manit pura-pura tidak tahu lalu menggiring mereka ke sebuah gang sempit yaitu untuk menghajar mereka. Setelah menumbangkan kedua pria tersebut, Manit akhirnya tahu kalau mereka berdua ternyata merupakan seorang polisi. Malam harinya, memperlihatkan seorang wartawan asing bernama Clara dan satu temannya sedang mencoba mewawancarai para gangster bangkok. Namun bukannya mendapatkan informasi, Clara dan temannya malah dihina dan dibuli. Bahkan teman Clara langsung dihajar habis-habisan oleh mereka. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Manit kebetulan lewat di sana. Manit mendekati mereka lalu tanpa ragu menghajar para gangster bangkok. Walaupun Manit tidak bisa merasakan apapun di hatinya, tapi Manit sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setelah berhasil menghajar mereka, akhirnya Clara dan temannya sekarang bisa pergi. Di sini, teman Clara langsung memutuskan untuk pulang ke negaranya. Sementara Clara sendiri yang sudah punya rumah di bangkok, ia bertanya apakah Manit mempunyai tempat tinggal. Manit menjawab kalau rumahnya ada di pedesaan dan ia tidak punya rumah di kota. Pada akhirnya, Clara mengajak Manit untuk menginap saja di rumahnya. Sesampanya di rumah Clara, Manit meminta izin pergi ke kamar kecil. Namun setelah itu, Clara malah membuka tas yang dibawa Manit hingga ia pun sekarang tahu apa tujuan Manit datang ke kota ini. Kesokan paginya, terlihat Manit yang sedang berlatih. Clara yang memergokinya tentu langsung kagum kepada Manit. Di sini, Clara juga mengatakan kalau ia ingin membantu Manit dalam memecahkan kasus kematian keluarganya. Clara meminta maaf karena semalam ia telah lancang membuka berkas yang dibawa Manit. Adegan berpindah ke Samsul, yaitu seorang inspektur polisi yang dulu menangani kasus pembantaian Manit dan sekarang Samsul telah pensiun. Tak lama, Samsul dihampiri oleh istrinya yang merupakan seorang vokalis dangdut. Diketahui istrinya ini sering membuat konser dangdutnya sendiri sebab sudah banyak orang yang ngefans ke istrinya Samsul. Kembali ke Manit dan Clara yang saat itu akan pergi mencari makan. Namun, tiba-tiba mereka dihentikan oleh beberapa polisi yang berniat akan menangkap Clara secara ilegal. Ketika Clara sudah dimasukkan ke mobil, ternyata para polisi itu juga berniat menghajar Manit namun tentu malah sebaliknya. Setelah para polisi berhasil dilumpuhkan, Manit bertanya kepada salah satu dari mereka mengenai dibawa ke manakah Clara sekarang. Si polisi yang takut Manit akan menghabisinya, ia pun langsung menjawab kalau Clara dibawa ke sebuah tempat pembuatan barang haram yang berkedok pusat kesehatan. Sebelum pergi ke sana, Manit tidak lupa membawa rencana para polisi lalu pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Manit melihat dua polisi yang saat itu akan naik ke sebuah lift. Manit pun dengan cepat mengikuti mereka lalu masuk ke dalam lift. Di sini, Manit kembali bertarung dengan kedua polisi tersebut. Kemudian Manit kembali dihadapkan dengan teman-teman si polisi korup yang merupakan seorang petarung Muay Thai. Lagi-lagi, Manit dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seseorang yang tengah meminta tolong. Ketika dicek, ternyata di sana ada satu polisi yang sedang dalam keadaan terborkol. Diketahui, polisi ini bernama Anada. Anada memohon kepada Manit agar mau melepaskan ikatan di tangannya. Anada juga mengatakan kalau ia adalah polisi jujur dan karena itu para polisi lain mengurung Anada di tempat ini. Pada akhirnya, Manit pun melepaskan Anada. Kemudian, Anada mengambil sebuah berkas untuk ditunjukkan kepada Manit. Ternyata, berkas tersebut merupakan data-data mengenai kasus pembantaian keluarga Manit yang selama ini sedang Anada kumpulkan. Di sini, Anada menjelaskan kalau ia dulunya adalah anak buah ayahnya Manit. Kemudian, Manit bertanya apakah Anada tahu keberadaan Clara. Anada mengatakan kalau Clara sekarang dibawa ke sebuah tempat yang dijaga oleh para gangster wanita. Manit harus berhati-hati jika ingin menyelamatkan Clara. Singkat waktu, Manit mencari Clara di tempat yang sebelumnya dikatakan oleh Anada. Namun, ketika Manit bertanya kepada orang-orang di sana, ternyata tidak ada satupun orang yang mau mengatakannya. Hal tersebut dikarenakan orang-orang takut jika harus berurusan dengan para gangster wanita. Kemudian, Manit pun masuk ke arena pertarungan yang kebetulan ada di sekitaran tempat tujuan. Terlihat saat itu ada seorang pria bernama Frank sedang bertarung dengan pria gendut asal Amerika. Dalam pertarungan ini, Frank harus pura-pura mengalah dari lawannya sebab si lawan sudah menjanjikan uang yang sangat banyak untuk Frank. Setelah pertandingan selesai, Manit pun menemui Frank yang saat itu sedang bersantai. Manit bertanya apakah Frank tahu keberadaan markas gangster wanita yang ada di daerah sini sebab semua orang takut untuk mengatakannya. Manit yakin kalau Frank pasti tidak takut kepada siapapun termasuk para gangster wanita. Awalnya, Frank juga tidak mau memberitahu. Namun, setelah Manit mengatakan tujuannya untuk menyelamatkan seseorang, pada akhirnya Frank bersedia menunjukkannya asalkan Manit mau membayar 40 baht kepada Frank. Adegan berpindah ke markas gangster wanita dan terlihat ada seorang bocil sedang bermain dengan mayat yang digantung. Sementara itu, Clara sendiri sekarang sedang dibully dan akan segera dihabisi. Namun, sebelum itu terjadi, tiba-tiba Manit datang ke tempat tersebut. Semua anggota gangster wanita bersiap melawan Manit begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, Manit lengah dengan si bocil yang ada di depannya. Si bocil dengan cepat menyetrum Manit hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Manit tersadar, ia sudah dalam keadaan diikat dan akan segera dieksekusi bersama Clara. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ketua dari para gangster wanita datang. Ternyata ketua mereka adalah istrinya Samsul, yaitu si Pokalis Dangdut. Di sini akhirnya terungkap kalau otak dari kasus pembantaian keluarga Manit adalah Samsul si Inspektur Polisi dan istrinya sendiri. Hal tersebut dilakukan karena Samsul dan istrinya merupakan pengedar barang haram yang hampir saja terusut oleh ayahnya Manit. Kemudian, istri Samsul menyuruh tangan kanannya untuk mengeksekusi dulu Manit sebelum mereka juga menghabisi Clara, namun inilah yang terjadi. Namun di suatu kesempatan, istri Samsul menembak Manit dari belakang. Menyadari Manit pasti koit, para gangster itu pun segera bergegas kabur. Setelah mereka pergi, ternyata Manit masih mampu bangkit karena tembakan yang dilesatkan istri Samsul hanya mengenai lencana polisi yang sebelumnya Manit bawa. Kemudian, Clara mengajak Manit untuk menginap saja di sebuah motel. Hingga terjadilah uha ehe di antara mereka pada malam tersebut. Kesokan harinya, saat mereka baru keluar dari penginapan, tiba-tiba ada beberapa polisi yang langsung menodong Manit lalu memaksanya masuk ke dalam mobil. Clara yang melihat Manit diculik, ia pun segera menghubungi polisi kenalannya yang ternyata adalah Anada. Kembali ke Manit yang sekarang dibawa ke tempat sepi untuk segera dieksekusi. Sebelum itu, salah satu polisi bertanya apa permintaan Manit yang terakhir. Manit menjawab kalau ia ingin es cincau rasa berenuk, namun inilah yang terjadi. Terlihat Manit hanya menyisakan satu orang lalu memaksa orang tersebut untuk membawa Manit ke tempat bos mereka, yaitu Samsul. Di tengah perjalanan, Manit bertanya kenapa seorang polisi sepertimu malah berbuat jahat. Orang itu mengatakan kalau polisi jujur mungkin hanya ada 2% dan itu pun sangat sulit ditemui. Kemudian, orang itu menceritakan tentang kebrutalan Samsul dan istrinya. Bahkan diketahui, istri Samsul yang merupakan seorang vokalis dangdut sering mengedarkan barang haramnya saat ia sedang menjalankan konser. Di balik itu, Clara dan Anada masih terus mencari keberadaan Manit. Di sini, Clara mengatakan kalau Manit sudah banyak mengumpulkan bukti mengenai para polisi korup yang terlibat kasus pembantaian keluarganya. Dengan bukti tersebut, para polisi korup itu tentu akan dihukum sangat berat bahkan bisa dihukum mati. Adegan beralih ke Manit yang saat ini sedang menuju ke kediaman markas Samsul. Namun, tak lama mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pereman suruhan Samsul yang mengakibatkan si polisi yang bersama Manit harus koin. Ketika sedang aksi kejar-kejaran, kebetulan sekali kejadian tersebut dilihat oleh Frank dan tanpa ragu, Frank langsung ikut membantu Manit. Terlihat, Frank mampu menghabisi beberapa orang yang saat ini ingin menangkap Manit. Sementara itu, Manit sendiri masih terus berusaha kabur. Hingga di suatu waktu, Manit akhirnya terpojok di dalam kereta dan mau tidak mau, ia harus melawan mereka. Manit kembali dihadapkan dengan orang-orang yang ingin menangkapnya. Beruntung saat itu, Frank juga datang ke sana hingga Manit langsung dibantu oleh Frank untuk mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, datang ejen khusus yang sengaja ditugaskan pemerintah untuk memberantas para polisi korup. Di sini, Manit dan Frank harus ikut ditangkap dan dibawa ke kantor oleh para ejen khusus untuk dimintai keterangan. Sesampanya di sana, Manit ditanya apa sebenarnya yang ia cari. Manit memilih diam dan tidak mau memberitahu apa-apa. Sementara untuk Frank, ternyata ia dulunya adalah seorang mantan detektif dari Perancis yang dipecat setelah menghabisi teman-temannya yang koru. Ketua ejen yang baru saja mengetahui data diri tentang Frank, ia pun akhirnya melepaskan Frank. Kemudian, Frank menghampiri Manit sambil bertanya apakah Borgol Manit mau ia lepaskan. Manit menjawab kalau ia masih ingin di sini untuk menuntaskan semuanya. Manit juga berterima kasih karena Frank sudah mau membantu Manit. Di tengah malam, Frank tiba-tiba dihampiri oleh Anada yang dari tadi siang mencari Manit bersama Clara. Anada mengatakan kalau Manit harus ikut dengannya sekarang juga karena ia akan menunjukkan sesuatu. Anada juga ternyata sudah membawa kunci Borgol cadangan. Singkat waktu, Anada dan Manit sampai di tempat tujuan. Rupanya tempat yang dituju adalah rumah milik keluarga Manit yang dulu, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba. Ternyata Anada merupakan bagian dari para polisi korup anak buah Samsul. Di sana juga sudah ada Samsul dan para pelaku yang dulu menghabisi keluarga Manit. Sementara Clara sekarang sedang dalam keadaan di Sandra. Kemudian mereka memborgol Manit, lalu dimasukkan ke kamar tempat Manit kecil dulu ditembak. Samsul menjelaskan kalau orang-orang inilah yang dulu datang ke rumah Manit dan melakukan pembantayan atas perintahnya. Lalu Samsul menyuruh satu orang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang sempat tertunda selama 20 tahun yaitu menghabisi Manit. Kemudian inilah yang terjadi. Manit sedikit kesulitan melawan mereka sebab tangannya masih dalam keadaan terborgol. Ketika Manit sudah dalam keadaan terpojok dan dihajar habis-habisan, tiba-tiba Manit teringat akan masa lalu dan bersamaan dengan itu hati Manit juga sekarang bisa merasakan sakit atau bahagia layaknya manusia normal. Kemudian Manit pun memberuta lalu balik menghajar mereka satu persatu. Sementara untuk Samsul, ia mencoba kabur dari tempat tersebut. Manit mencoba mengejar Samsul namun sayangnya tubuh Manit sudah sangat kelelahan. Bersamaan dengan itu terlihat Anada yang bersiap akan menembak Manit. Beruntung Manit diselamatkan oleh si ketua ejen khusus yang datang ke sana bersama semua timnya. Pada akhirnya Manit dan Clara berhasil diselamatkan, sementara untuk Samsul dan komplotannya kini akan ditangkap dan dihukum mati. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie. Terima kasih telah menonton!